Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Wainas Oke, di video kali ini, Inas akan mereview mainan dari Bandai lagi, Bandai SAF Masih dari serial Camerader 01, sekarang Camerader Vulkan Shooting Wolf Dan selamat menyaksikan videonya, oke? Oke, ini dia SAF-nya Seperti biasa, kita mulai dulu mereview kotaknya ya Nah, ini dia AIMS Squad dari anggota AIMS ya Yang udah nonton tau itu Ini dia, foto dari SAF-nya SAF-Iguards, Camerader Vulkan, Shooting Wolf Bandai Ini lukunya, Tamashi Nation Desain dan Tamashi Nation Jepang Dibuat di Bandai Spirit Di pabriknya Di Cina Dibuatnya Tahun 2019 Oke, ini dia Sambungan dari ini ya Nah Ini Bonusnya, ada senjatanya sama senjata dari Zero One Yang Inas bilang di video kemarin Harus punya shooting wolf dulu, baru bisa ambil senjatanya si Zero One Oke, ini dia Bandai 6 ke Asia Ini situsnya bandaiasia.com Oke, ini logo Toei Nah, ini dia Bandai Indonesia Ini Bandai Nah, ini Bandai Hongkong Ini Oke Sipusinya Nah Sekarang kita Ini hologram ya Kita buka ya Buka Ini dia Bonus Ada instruksinya juga Nah 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 Itu dia Untuk petunjuk pemasangan Si shooting wolf kameradol pulkan ini juga bisa pakai senjatanya si Zero One Aksesoris tangannya yang ini Oke Kembali ya Itu Pakai storage-nya Banyak Storage tangannya Senjatanya ada dua satu yang untuk Dipasang di belt Oke, kita keluarkan dulu Kita mulai dari Kekurangan Langsung Seperti biasa Kekurangannya ini Di bagian Belt-nya Yang juga senjatanya ini ya Pistol-nya Ini mudah lepas Jadi kalau Ines main-mainin Ini Ines Buka aja Dia mudah lepas soalnya Di bagian Belt-nya ini Nah, ini dia Nah Jadi takut Pas main-main sama Puan akan luar Dia luar Ines main kan Takut aja Lepas Dia soalnya longgar Nah, untuk Nah, untuk Kelebihan ini Itu dia Ada bonusnya Aksesorisnya banyak Sama Ini berat ya Lebih berat dari Zero-an kemarin Jadi Lebih Keren aja Kekurangannya satu lagi Warna putihnya ini Ini mudah pudar Ini Soalnya putihnya ini beda Mudah pudar ini Nah, itu saja Sekarang kita lihat Detailnya Ini dia Detail kepalanya Oke Itu matanya Detail helmet-nya Unik ya Kamar dari Zero-an ini Bagian Depan ini Kayak setengah Topeng aja Gitu Desain-desainnya unik Ini Desain-desainnya Oke Nah Ini dia Kerut-kerutannya Kelihatan Oke Ini Tajam Nah Itu dia Desain-desainnya Di bagian kaki Kaki Sama kaki Kiri Bagian Kirinya Kiri dari sini Atau kanan Dari sini Itu beda ya Desainnya Detail Oke Sekarang Ke Detailing Pistolnya Pistol pertama Ini Nah Itu detail Sama Seperti di Di serisnya Ini juga Ini Sebenarnya Bisa dilipat Cuman Di mainan ini Enggak Itu aja Kekurangannya Ini Enggak bisa Di Kokang Kalau bisa Lebih keren lagi Nah Ini dia Oke Sekarang Kita masuk Ke Artikulasi Kita mulai Dari Kepala Untuk kepala Ini Bisa mendongak Sampai ke atas Kehalang Armor Bagian lehernya Kebawah Sampai segini Dia bisa Mutar Oke Untuk tangannya Dia bisa Merenggang Sampai Segini Kena Armor Bahunya Putarannya Bisa Sampai sejauh ini Ditekuk Sampai Sejauh ini Ini juga bisa Ditarik Nah ini Oke Nendangnya Sejauh ini Untuk ke belakang Sejauh ini Kena Bagian belakangnya Ditekuk Sampai Sejauh ini Untuk sepatunya Sampai segitu Nah Untuk bagian Aksesoris tangannya Itu Yang bagian Dipasang ya Untuk tembak Dia yang Aksesoris tangan Yang Ini Ini dimasukin Dia di Sebelah Kanan Atau Kiri Ini Soalnya Sering Pas pemasangan Ini Rada kena Oke Nah Untuk yang ini Dia di Bagian Sini Ini Gini Masangnya Nah Ini Dibuka Sedikit Nah Gitu Sudah jadi Gitu Masangnya Sekarang Kita pasang Ke bagian Yang Tangan Sebelah Oke Agak Susah Ya Nah Ini Sudah Jadi Pistol Sama Shotgun Oke Untuk Detailing Sama Aksesorisnya Ini Lumayan Banyak Ini Kemarin Seperti Video sebelumnya Ines Bilang Ines Beli Dua Dapat Murah Baru Lagi Beli Dapat Murah Dan Itu Sudah Abis Jadi Tinggal Yang Punya Ines Ini Lagi Tapi Nggak Tahu Entah Ada Lagi Belum Ines Cek Oke Ini Dia Kamar Rider Dari M Squad Shooting Move Vulkan Oke Untuk Detailing Sama Review Itu Saja Yang Ines Sampaikan Sekarang Kita Ke Bagian Akhir Oke Oke Untuk Video Review Kamar Rider Vulkan Dari Series Kamar Rider Zero One Form Shooting Move Itu Saja Yang Untuk Mau Nyari Ini Di Toko Kesaingan Kalian Bisa Ketikkan S.H.F. Kamar Rider Vulkan Ini Yang Shooting Move Bisa Kalian Cari Jadi Kalau Ada Yang Mau Beli Silahkan Pilih Pilih Harganya Tergantung Toko Tergantung Toko Kebetulan Ini Mas Kemarin Dapat Yang Murah Dua Beli Dapat Murah Nah Itu Saja Untuk Menyampaikan Video Kali Ini Review Nya Jika Ada Salah-salah Dan Menyampaikan Maaf Kalau Ada Yang Kurang Mohon Ditambah Sampai Ketemu Di Video-video Selan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton